Halo HW, apa kabar? Baku dapat lagi dengan kita Swing Ritong Kesong di kitab channel Talaw Project channel Anak Talaw Intro Ya, jadi HW bagaimana kabar semua? Ada sehat-sehat, Jo? Selamat orangnya Pak Kuda, Pak Karena beberapa bulan belakangan ini Kita senyum aja geba upload konten di Youtube Jadi minta maaf teman-teman Ada banyak sekali kita pilih subscriber Jebat tanya-tanya kepada kita Kapan HW mau upload konten di Youtube? Jadi karena banyak sekali jebat tanya-tanya kepada kita Khususnya mereka ditanya-tanya tentang konten sejarah Jadi kita beberapa hari belakangan ini Mulai cari-cari tentang sejarah-sejarah Dita Laut yang bagus kita mau bahas Jadi akhirnya kita dapat Salah satu cerita rakyat Atau cerita sejarah yang bagus kita mau bahas Jadi kali ini kita mau bahas tentang cerita rakyat Ampaha dan Watu Halawo Dari desa Mangaran Jadi buat teman-teman yang orang Mangaran Tonton video ini dari awal sampai akhir Karena ini cerita rakyat dari desa Mangaran Dan buat teman-teman yang suka tentang konten sejarah Boleh klik tombol like di video ini Supaya kita tahu berapa banyak orang yang suka Kita bikin konten tentang sejarah Dan buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe Atau belum subscribe Langsung juga klik tombol subscribe sekarang juga Karena subscribe itu gratis teman-teman Sudah klik tombol subscribe Oke mantap HW Jadi cerita rakyat Ampaha dan Watu Halawo Ampaha ini adalah salah satu nama air terjun di desa Mangaran Ampaha ini berarti terpancarnya Memancarnya darah orang barang ingi atau bajak laut Jadi di ampaha ini Di air terjun ampaha ini Ada salah satu peristiwa penting yang terjadi di masa lalu Yaitu tentang pertempuran antara bajak laut atau barang ingi Ini dari kepulauan Sulu Mindanao Selatan Dengan orang talaut khususnya orang Mangaran pada waktu itu Jadi nanti teman-teman simak bagaimana itu dipercerita Oke berikut dipercerita sejarah Kisah ini berawal dari kedatangan suku balang ingi di kepulauan talaut Dengan tujuan merampok dan membunuh Orang talaut pada waktu itu tidak ada yang berani melawan Karena suku balang ingi dikenal sakti dan tidak mempan senjata apapun Untuk menghindari satu-satunya cara hanya dengan lari Dan mencari tempat persembunyian untuk menghindar dari malapetaka Pada suatu hari tiba-tiba muncul sebuah perahu balang ingi di pelabuhan mengaran Melihat itu masyarakat menjadi panik dan berlarian mencari tempat perlindungan Balang ingi mendarat dengan senjata di tangan Menyelinap ke kampung mencari mangsa Akan tetapi kampung sudah kosong Hati para pelaut pun semakin panas bagaikan hari mau lapar Mereka mencari mangsanya Namun tempat persembunyian penduduk belum juga ditemui Setiap kali melihat ada balang ingi Penduduk bersembunyi dan menyelamatkan diri di Watu Halawo Watu Halawo berarti batu besar yang berbentuk atap rumah Dan dibawanya terdapat bubusan atau terwongan Yang didalamnya mengalir sungai ampaha Menembus tanah dan batu raksasa yang diatasnya mewentang jalan setapak Mereka tidak pernah mengira bahwa sudah sejak lama leluhurnya bernama Wawas Yodhia Yang terkenal pemberani sudah menyusun rencana dan mengatur siasat Untuk mengadu kekuatan dan kesektian dengan balang ingi yang setiap kehadirannya mendatangkan kengirian seluruh warga Wawas Yodhia mengingatkan kepada beberapa temannya Agar bara'a selalu siap di tangan kanan Alunga di tangan kiri Tetapi apabila mendengar komando serang Dontarkan pertama kali adalah Alaid Setelah Alaid melayang menuju sasaran Langsung diikuti dengan lompatan Tepat ketumbuh lawan tertancap atau tidak Alaid Langsung membabat dengan bara'a Agar musuh tidak mempunyai kesempatan untuk meraih Alaid yang kesasar Suatu saat balang ingi mulai muncul satu persatu dengan gerakan yang mencemaskan Wawas Yodhia bersama anak buahnya Namun mereka diam Menunggu komando pimpinannya untuk menyerang Wawas Yodhia masih membisu membuat perhitungan Sampai seluruh pasukan balang ingi sudah lewat Agar mudah untuk mengepung Tetapi setelah tiba pada terwongan Watu Halawih Kurang lebih 7 meter Kemuara Watu Puyana Tiba-tiba pimpinan balang ingi berhenti Dan memikirkan kondisi tempat mereka berjalan Sebab di kiri kanan sungai Jurang yang dalam Setinggi kurang lebih 10 meter Dan di bawahnya terhampar Batu sungai yang runci Dengan kecewa mereka memaki-maki Setelah mereka lewat Pasukan Wawas Yodhia berteriak Dengan komando kejam Pamatae alaita Yang artinya lontarkan tombak Serentak alait melayang mencari sasaran Balang ingi terkejut dan lari ke langkabut menyelamatkan diri Tetapi malang Tiga orang pasukan balang ingi menjadi sasaran alait Di antaranya hulu balang Maumbang sebagai pimpinan Berbagai usaha untuk mencabut alait dari tubuhnya Tetapi sia-sia Sebab alat alait adalah alat perang yang mempunyai sanggah Karena usahanya sia-sia Maka ia berteriak memerintahkan anak buahnya Untuk meledikan diri menuju perahu Dan pulang langsung ke Mindanao Sepanjang sejarah para bajak laut ini Baru sekarang di Mangaran Ada orang yang berani melawan balang ingi Keampuhan senjata Mangaran Bila sudah tertangcap di tubuh Sulit untuk dicabut Karena sanggannya mengait daging dan kulit Ketiga orang yang kena tancapan alait kemudian meninggal di Mangaran Hanya disesalkan tulang-tulang balang ingi Yang menjadi korban tidak diamankan oleh leluhur Mangaran Sehingga mereka kehilangan bukti dari peristiwa itu Hanya menjadi bukti adalah Tambaca atau bambu yang runcing Yang dipancangkan oleh wawah syudia Di atas suatu halawo Dan tumbuh hingga sekarang Dan ada suatu keanehan Setiap bertumbuh hanya sebatang Dan besar tombak Dan tidak pernah menjadi besar Bila sudah tua akan mati Dan diganti lagi dengan tunas Baru demikian seterusnya Oke HW itulah cerita rakyat Telaut Ampaha dan Watu Halawo Oke HW terima kasih So menonton video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa klik tombol like Jika suka video ini Dan jika punya pendapat tentang video ini Tinggalkan pendapat teman-teman Di kolom komentar di video ini Dan kalau teman-teman belum subscribe channel saya ini Talaut Project Langsung saja klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis teman-teman Agar supaya teman-teman bisa mendapat Informasi terbaru dari channel saya